Ketika si kecil demam, mams pasti gelisah Demam adalah bentuk pertahanan diri tubuh melawan benda asing yang masuk Akhirnya, dalam proses pertahanan diri, suhu akan dinaikkan dengan maksud mengatasi kuman, virus, dan bakteri lainnya Demam umumnya akan turun dengan sendirinya Namun pada suhu tertentu, demam tak bisa hanya ditangani dengan obat rumahan atau sekedar kompres Maka, mams perlu memahami cara akurat mengukur suhu tubuh anak saat demam Bagaimana caranya? Yuk, simak video ini sampai habis Ya, baru bisa dikatakan demam, yaitu pada suhunya di atas 37,5 Nah, itu kalau pengukurannya diketiak Akan berbeda bila pengukurannya mungkin masih ada yang zaman dulu tuh Biasanya pakai pengukurannya dimasukin ke colok anus ya, dubur ya Itu berbeda, kalau pada dubur itu dia di atas 38 baru dikatakan demam Nah, dan cara mengukurnya juga harus benar ya Karena ibu juga ada yang salah juga cara mengukurannya Jadi, cara pengukuran yang baik itu adalah benar-benar tergantung termometernya Kalau kita masih pakai termometernya air raksa, itu kita harus pastikan posisinya Ya, kadang kan kalau habis periksa panas 38 misalnya 39, air raksanya ada di 39 Saat kita mau pakai lagi biasanya dia masih di 39, jadi harus dikituin dulu sampai memang air raksanya itu berada di suhu misalnya 27 atau 26 gitu ya Jadi, kita harus kibas-kibas dulu sampai air raksanya turun terus baru masukkan si termometer itu ke ketiak Nah, pada saat penggunaannya diketiak pun jangan menempel dengan baju si anak Jadi, kadang ibu-ibu tuh masukin ke ketiak, masukin aja dari lubangnya atau ke sini ya Tapi sebenarnya nyelip dengan lipatan baju Maka ukurannya akan kurang akurat karena ada kain yang membatasi dia jadi tidak tersentuh dengan kulit Dan yang menempel pada kulit itu pemakainya jangan dilurusin gini mams Jadi, kalau saat dilurusin begini Termometer itu yang nempel bukannya ujung yang besinya itu Karena sebenarnya sensor untuk panasnya itu di ujung besi Tapi yang menempel itu adalah si kaca dari termometernya Atau si batangan termometernya yang menempel Jadi, kita harus tegak lurus Tegak lurus kayak pensil, tegak lurus berada di kubah ketiak Seperti lecekukan ketiak Nah, itu yang berada adalah si ujungnya yang besi Baik itu termometer eraksa ataupun termometernya digital yang dipencet Nah, kalau termometer eraksa, ujungnya dijepit Terus anaknya disuruh kepitin ketiak Kalau bisa 5 menit waktunya, kalau untuk eraksa Tapi kalau untuk termometer digital atau termometer yang sensor itu Sampai termometer digitalnya itu bunyi Itu sih biasa cepat ya, hanya hitungan detik kurang dari 1 menit Jadi, kalau cara pengukurannya benar Hasilnya pun akan benar Jadi, caranya harus benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!